Jelang Idul Adha, penjualan sapi di kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Hal itu dikatakan selamat, pengusaha perdagangan hewan kurban. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha, 1444 Sijiriah. Penjualan hewan kurban di peternakan mengalami peningkatan. Hal itu dikatakan pemilik usaha penjualan sapi yang berlokasi di daerah Wayakandis, kota Bandar Lampung. Selamat, pemilik usaha penjualan hewan sapi mengatakan, pembeli hewan kurban pada tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga H-7, jelang Idul Adha, sapi-sapi miliknya sudah terjual 21 ekor. Berbeda di tahun kemarin yang hanya terjual 19 ekor hingga Idul Adha tiba. Berkaitan dengan harga hewan kurban yang dijualnya, selamat mengatakan bervariasi tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Bandar Lampung, Yudi Wijaya, Metro TV Lampung.